Intro Kerusuhan Pilpres Jokowi tak beri ruang bagi perusuh Prabowo mahon TNI Polri tidak sakiti rakyat Hampir dalam waktu bersamaan tetapi di tempat yang berbeda Presiden Jokowi dan Jawan Presiden Prabowo menggelar Jumpa Pres Rabu 22 Mei sore menanggapi kerusuhan di kawasan Tanah Abang yang dilaporkan mengakibatkan sejumlah orang meninggal dan ratusan orang terluka dalam pidatonya setelah terjadi serangkaian peristiwa kericuhan pada Selasa 21 Mei malam hingga Rabu 22 Mei Dinihari waktu Indonesia Barat Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberikan ruang untuk para perusuh Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun yang mengganggu Keamanan yang akan mengganggu proses-proses demokrasi dan yang akan mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini Terutama perusuh-perusuh Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh yang akan merusak negara kita Merusak negara kesatuan dan publik Indonesia Tidak ada pilihan TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku Paparnya Di hadapan wartawan Presiden Jokowi Dodo mengatakan bahwa situasi masih terkendali Masyarakat tidak perlu khawatir dan saya mengajak Mari kita merajut kembali persatuan kita Merajut kembali persaudaraan kita Merajut kembali kerukunan kita Karena Indonesia adalah rumah kita bersama Prabowo TNI Polri jangan sakiti rakyat Di tempat terpisah Jalan Presiden Prabowo Sbianto mengatakan dirinya menghimbau kepada seluruh pihak untuk menahan diri agar tidak melakukan kekerasan fisik Kami mohon jangan sekali-kali TNI Polri sakiti hati rakyat Apalagi memukul dan menembak rakyat sendiri Termasuk kepada pejabat publik Kepolisian Politisi Tokoh masyarakat Tokoh agama Netizen Seluruh anak bangsa Untuk menghindari kekerasan verbal Yang dapat mempervokasi Kata Prabowo di kediamannya di jalan kereta negara Jakarta Selatan Rabu sore Prabowo antara lain didampingi Jawa Presiden Jaga Uno Politikus Amin Rais serta Fadlison Di hadapan wartawan Prabowo juga meminta agar kekerasan di Tanah Abang Jakarta Pada selasa 21 Mei malam dan Rabu 22 Mei dini hari Jangan boleh terjadi lagi Bila ini terjadi lagi kami sangat khawatir Rajutan dan anyaman kebangsaan kita bisa rusak Dan sangat sulit untuk dirangkai kembali Ujarnya Prabowo kemudian memohon pertolongan kepada Tuhan Agar kemanunggalan TNI Polri Dengan rakyat senantiasa terjaga Dan tidak digunakan sebagai alat kekuasaan Seragam Makanan dan senjata sekarang yang Anda gunakan dibiayai oleh rakyat Kami mohon jangan sekali-kali Sakiti hati rakyat Apalagi memukul dan menembak rakyat sendiri Tambahnya Prabowo juga meminta para pendukungnya untuk menghindari kekerasan fisik Seandainya ada salah paham dan kau dipukul Jangan melawan Ini berat Tapi ini harus dilakukan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!